Oke selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Multichannel, saya Ramban Tan Ini kali ini saya akan mengetes sebuah mesin ya Mesin pembekuan S yang menurut saya ini sangat cepat sekali ya Sangat cepat sekali gitu ya Untuk pembekuannya Jadi ini mesinnya, mesin punya bapak Bah Rudin ya Bah Sirudin ya Punya bapak Bah Sirudin yang ada di Batubara Kemungkinan Bah Sirudin ada di Batubara ya Seperti itu Soalnya handphone saya ketinggalan di dalam ya Jadi untuk besok rencana saya mengirim Punya bapak Bah Sirudin dan punya bapak Deki Dua unit ya Punya bapak Deki Untuk punya bapak Deki Sudah saya tes disana Sudah saya masukkan di ruang dalam Punya bapak Deki Dan punya bapak Bah Sirudin Ini mesinnya yang baru mau saya tes Ya seperti itu Jadi nanti pengirimannya sekaligus dua unit Ke berbagai daerah Jadi ini saya langsung saja ya Ini posisinya outdoor lagi mati disini ya Karena disini sudah minus 20 Disini sudah minus 20 Jadi outdoornya mati Jadi posisinya kondisinya mati Ya seperti itu Dan ini sambil kita ngobrol ya Sambil kita ngobrol-ngobrol Kita lihat saja disini Saya sudah menyiapkan sebanyak Satu bug ya Satu bug Sekarang malam ini saya kasih satu bug ya Itu Jadi untuk pemasan yang saya ya Pemasan saya yang kemarin Yang sudah saya kirim Barangnya Atau pemasinya Dan sudah dicoba disana Silahkan ikuti Petunjuk tutorial dari saya ya Cara penggunaannya Itu Silahkan ikuti Dan kalau ada yang masih bingung Silahkan Dikirimkan Pertanyaannya lewat WA Nanti saya jawab Kalau saya sempat Nanti langsung saya jawab Tapi kalau sekiranya Saya membalasnya Slow respon Maksudnya slow respon itu Membalasnya lambat gitu ya Lambat Itu artinya Saya lagi ada pekerjaan ya Saya lagi mengejarkan Mesin S yang punya pesanan berikutnya Karena ini Pesanan saya ini ada banyak ya Sekarang ada Besok saya mau kirim dua unit Punya Bapak Basirudin Dan punya Bapak Deki Dan nanti hari Jumat Saya akan kirim Punya Bapak Fadilah Punya Bapak Fadilah Pak Tony Fadilah dan Pak Tony Kemungkinan ya Kalau punya Bapak Fadilah Sudah positif Nanti hari Jumat saya kirim ya Untuk Mesinnya Insya Allah hari Jumat Kalau gak ada halangan Kalau gak ada hujan gitu ya Insya Allah saya akan kirim Hari Jumat Punya Bapak Fadilah ya Sekarang Punya Bapak Ini dulu ya Punya Bapak Basirudin dulu ya Punya Bapak Deki Sudah ada di dalam Karena sudah jadi Sudah ready Tinggal kirim saja Oke Kita langsung saja untuk tes Mesinnya Kita mulai dari jam 8 lewat 15 menit ya Jam 8 lewat 15 menit Lihat disini Dan lihat untuk esnya disini Saya kasih Satu bak Untuk ukuran 1 kilo Satu bak Campur sih ini ya Untuk ukurannya Satu kilo Kebanyakan satu kilo Kebanyakan Langsung saja kita masukkan Untuk esnya Oh iya Kita lihat dulu ya Ini punya Bapak Basirudin ya Kita lihat dulu tampilan dalamnya Seperti Uh berasa Berasa Seperti ini ya Bapak Basirudin ya Untuk tampilan dalamnya Oke Kita masukkan saja Bapak Basirudin ya Ini sudah minus 20 Outdoor pun Ya outdoornya pun mati ya Kondisinya mati Nanti dia sebentar hidup lagi nih ya Saya kasih Saya kasih Ciri-ciri ya Buat supaya hidup lagi ya Apa nih ciri-cirinya ya Ciri-cirinya ini aja ya Plastik ya Kalau ininya Sudah hidup lagi Outdoornya Seperti itu ya Bila disini Saya ganjar disini Seperti itu Ini mah hanya Sekedar ciri saja Ciri-cirinya ya Lihat nanti disini ya Saat saya masukkan Ini akan hidup lagi nanti Setelah lewat 5 menit 10 menit ya Sekarang saya setting di 10 menit Oke Langsung saya masukkan untuk Bugnya Selamat menikmati Lihat disini Ini ukuran 1 kg Dia langsung putih disini ya Ya Ukuran 1 kg ini ya Dia langsung putih Lihat disini Ya Seperti ini ya Ini kan baru ditata aja kan Ini kan baru ditata ya Jadi seperti ini baru ditata Setelah lewat 5 menit Ini yang kerendam air ya Disini lihat Kerendam air segini Ini kan belum Enggak kerendam nih Ini kerendam Jadi langsung putih Seperti ini Lihat Ya Lihat Oke Jangan lihat ini ya Seperti ini ya Karena ini kan Enggak kerendam ini ya Yang ini kan Ini kan kerendam Ini kan baru dimasukin ini Baru ditata aja Seperti ini Lihat ya Tuh Lihat disini ya Untuk saya kasih S nya segini ya Untuk S nya Semuanya ada 31 Karena memang adanya satu bug ya Adanya 31 Kita mulai dari setengah 9 aja Lihat disini Ya Mulai dari setengah 9 Lihat ya Oke Lihat disini Ini sebetulnya kurang air ya Jadi ini sebetulnya Enggak kerendam semua Tapi saya kalau misalkan Harus bikin air lagi Lama lagi nanti prosesnya Membuat air garamnya Nanti lama lagi Karena Membuat air garam itu Kita tidak Tidak bisa Cuma menambah airnya saja Karena nanti kalau Kita tambah airnya saja Tanpa ditambah dengan garam Nanti Kadar garamnya mengurang Ya Kadar garamnya kurang Dan Nanti hasil pembekuannya Tidak akan cepat Seperti itu ya Nah kalau kita menambah air Maka Garamnya pun Harus kita tambah lagi Jadi tuh ya Odornya hidup ya Tadi kan mati ya Sekarang hidup sendiri Lihat disini Tadi posisinya mati Nah Kalau kita tambah air garam Maka garamnya pun Kita tambah air Maka garamnya pun Harus ditambah Ya Kalau tidak ditambah Nanti Pembekuannya akan sangat lama Dan tidak akan merata Kalau kurang garam ya Seperti itu ya Sangat akan lama Dan tidak merata Seperti itu Jadi ini mah hanya mencoba saja Jadi ini tidak terendam Ini untuk esnya tidak terendam Jadi nanti Setelah Satu setengah jam Ini ya Setelah satu setengah jam Mau saya balik Saya balik Supaya Merata Seperti itu ya Tapi kalau misalkan airnya banyak Cukuplah Tingginya Misalkan airnya tingginya segini nih Misalkan ya Esnya tertutup dengan air Misalkan Itu tidak perlu dibalik lagi Tidak perlu dibulak-balik Karena kalau sudah terendam air Tapi ini seharusnya dibalik ya Nanti dalam waktu satu setengah jam Ataupun dalam waktu dua jam Ini harus dibalik Nanti pembekuannya akan cepat Semuanya rata sama beku Ya Seperti itu Untuk bisa Semua rat Langsung panen bisa semua ya Langsung bisa Semua panen Seperti itu ya Oke Kita mulai saja Mulai dari setengah sembilan Lihat disini Ya Mulai dari setengah sembilan Setengah sembilan Setengah sepuluh Setengah sebelas Setengah sembilan Setengah sepuluh Setengah sebelas Setengah dua belas Kalau sampai tiga jam Berarti kita harus menunggu sampai setengah dua belas Ya setengah sembilan Setengah sepuluh Setengah sebelas Setengah dua belas Sampai setengah dua belas ya Ya sampai setengah dua belas Ya Kalau misalkan kita harus menunggu dua jam Berarti harus Kita harus menunggu sampai setengah sebelas Kita maksimal saja ya Sampai setengah dua belas sampai setengah 12 malam, karena saya akan meninggalkan mesin ini bentar jadi ini mesin, mau saya tinggalkan saya mau keluar, biarkan saja ini mesin bekerja dengan sendirinya, nanti di setengah 12, saya akan balik lagi, untuk melihat hasilnya ya, seperti itu, mulai setengah 9 siap, tunggu sampai setengah 12 oke ya ketemu lagi ya, ini sudah jam 11 kurang 20 menit 11 kurang 20 menit dalam jangka waktu 2 jam dalam jangka waktu 2 jam ini, kalau esnya gak kerendam ini harus dibalik ya, tapi kalau misalkan esnya kerendam air makanya, misalkan kita esnya mau pakai esnya plastiknya berapa kilo nih misalkan plastiknya 1 kilo 1 kilo misalkan ukurannya segini ya misalkan ukurannya segini nih ukuran 1 kilo ya, misalkan segini biar jelas ya, gimana caranya jadi 1 kilo segini misalkan ya segini misalkan segini nah jadi, airnya pun harus mengikuti esnya ya, airnya tuh airnya pun tingginya harus mengikuti esnya segini misalkan esnya, segitu airnya segini berarti lebih dari segini lah lebih segini berarti ya gitu, airnya nah, kalau misalkan kurang dari segini airnya nanti kita harus membalik ya misalkan airnya cuma segini kita nih ngasihnya setengahnya misalkan nanti bagian sininya dia bagian sininya dia tidak akan lama ya tidak akan istilahnya putih warnanya beku sih beku, tapi tidak putih warnanya ya bagian sininya yang bagian sininya dia akan putih warnanya karena dia kerendam air seperti itu ya jadi kalau misalkan airnya kurang airnya cuma segini dalam jangka waktu 2 jam kita harus membaliknya ya membalik si esnya ini dibalik begini dalam waktu 2 jam seperti itu ya dalam waktu 2 jam tetapi kalau misalkan airnya segini segini lewat ya kita tidak usah membaliknya lagi ya itu pengalaman saya di saat ngetes mesin ini mesin es batu ini pengalaman saya saya sudah berulang-ulang kali sudah berulang-ulang kali eksperimen istilahnya eksperimen mencoba gitu kan terus mencoba terus mencoba ya kan dan mesinnya juga saya kan untuk desainannya itu kan saya juga sama sama terus mencoba mencoba lagi gitu kan setiap ada yang bikin setiap ada yang memesan itu saya coba lagi dibeginikan ternyata naik jadi misalkan jadi 18 misalkan ya awalnya misalkan minus 18 terus akhirnya saya eksperimen lagi naik lagi naik lagi naik lagi sepertinya minusnya itu ya minusnya jadi semakin lama saya merakit semakin banyak eksperimen hasilnya pun semakin tinggi nanti untuk minusnya hasilnya semakin tinggi gitu ya ini alhamdulillah ya mesin yang sekarang-sekarang ini alhamdulillah lebih ya untuk minusnya itu lebih lebih tinggi daripada biasanya biasanya itu saya mendapatkan minus minus 20 ya minus 20 biasanya mendapatkan minus 20 itu sekarang saya bisa lebih dari segitu minusnya ya untuk komponennya untuk dalamnya untuk dalamnya itu sama ya komponennya seperti yang kemarin bahan-bahannya pun sama seperti yang kemarin tetapi ini minusnya lebih tinggi lagi gitu ya ini punya Bapak Basirudin punya Bapak Basirudin saya 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 gimana ya intinya saya ini setiap saya pembuatan satu mesin saya eksperimen lebih tinggi lagi setiap pembuatan mesin saya eksperimen lagi supaya hasilnya lebih meningkat gitu kan jadi dengan mesin harga murah harga murah ini termasuknya mesinnya harga murah ya termasuknya itu kekuatannya ataupun kecepatan pembekuannya lebih tinggi lagi dibanding mesin-mesin yang harganya mahal seperti itu ya karena ini rakitan saya rakitan istilahnya saya ini sebetulnya pemula ya pemula tapi alhamdulillah dari pertama saya rakit ya dari pertama saya rakit menggunakan bokulkas ya bokulkas itu mendapatkan minus 15 16 ya minus 15 16 itu pun pakai menggunakan kompresor bekas kompresor bekas ya ataupun menggunakan outdoor bekas lah gitu ya itu sampai minus 15 tapi alhamdulillah semakin sekarang semakin sekarang gitu kan tambah hari tambah minggu gitu kan semakin hari istilahnya minusnya saya bisa bertambah bisa lebih tinggi lagi ya meningkat gitu meningkat awalnya segini terus meningkat gitu ya alhamdulillah sih tapi penonton yang sudah memesan mesin saya itu harus tahu ya harus tahu caranya gitu kan sebetulnya caranya sudah saya terapkan lewat WA ya setelah mesin ini sampai ke rumah ya kan sampai ke rumah pemesan itu saya biasanya ngasih tahu cara-cara pemakaiannya ngasih tahu ya jadi enggak istilahnya udah nyampe ke rumah enggak udah aja udah hilang aja gitu ya enggak enggak seperti itu ya itu saya terus kasih tahu saya pandu terus sampai bisa meningkat seperti itu ya saya pandu terus tapi mohon maaf ya kalau misalkan ada pemesan yang istilahnya minta bantuan minta solusi menanyakan cara penggunaannya dan apa yang namanya balasannya dari saya itu lama ya lama itu mohon maaf mohon dimaklum saja karena kenapa saya juga sama saya juga sambil merakit punya orang nih punya pesanan berikutnya gitu kan jadi saya jarang lewat-lewat lihat HP jarang lihat telepon gitu kan jarang karena saya merakit mesin merakit mesin yang sudah pesan nih gitu kan jadi tetap saja saya balas nantinya tetap saya balas tetapi lamalah slow respon ya slow responnya sebetulnya saya enggak mau slow respon sebetulnya mah cuma memang waktunya ini saya mepet sekali gitu kan waktunya saya harus bisa memproduksi satu minggu tiga unit sampai empat unit ya satu minggu empat unit mesin ini karena pemesan saya alhamdulillah ya lancar istilahnya semakin banyak aja lah pemesannya jadi satu minggu saya target empat unit ya seperti itu saya sambil ngorokok aja ya mohon maaf nih ya udah lah jadi seperti itu ya ini jalan menjangkau dalam jangkau lagi aduh saking pusingnya saya ini pusing plus semangat gitu ya pusing plus semangat ini jalan menjangka waktu dua setengah jam ya hitungnya dua setengah jam aja lah dibuatin aja ya padahal belum nyampe sih dua setengah jam tetapi dibuatin aja lah dua setengah jam ini tadi dalam jangka waktu satu dua jam lah ya dua jam ini sudah saya balik ya sudah saya balik karena menurut saya airnya kurang saya garamnya enggak kehabisan soalnya garamnya mau tambah air nantinya malah nanti airnya malah kurang garam gitu kan kadar garamnya kurang jadi saya harus menyiapkan garamnya dulu gitu kan gitu nah jadi sekarang seperti ini ya ini dalam jangka waktu dua jam dua jam setengah lah hasilnya seperti ini ya penontonnya ini punya Bapak Basirudin ya punya Bapak Basirudin hasilnya lihat hasilnya ya kalau kurang airnya seperti ini ya penonton ya kalau kurang airnya seperti ini lihat disini dalam jangka waktu dua setengah jam seperti ini lihat Ya seperti itu ya Dalam jangka waktu 2,5 jam Ini sudah merata ini bekunya Sampai ke bawah Tetapi ini menurut saya ini kurang air Ya seperti itu lihat disini Kurang air ya Dalam jangka waktu 2,5 jam ini Ini dalam jangka waktu 3 jam ini akan matang Ya seperti itu Nih ya lihat disini Lihat disini ya Nih dalam jangka waktu 2,5 jam lihat disini Tuh lihat disini Tuh lihat tuh Ya buh letok Tuh Ini habis saya balik nih Akhirnya jadinya seperti ini nih Jadinya tuh Ya jadinya seperti ini Melembungnya di bawah Ya habis saya balik Tuh putih kan Gitu Ini kalau udah 3 jam Dia udah matang semua ya Kalau udah 3 jam Dan terpenting airnya ini Harus Mencukupi ya Ini sama kurang Menurut saya kurang ini ya Seperti ini Mencukupi Sampai terendam semuanya Ya sampai terendam Gitu Gak apa-apa kita kasih airnya Ini sekalian buat para penonton ya Buat para pemesahan mesin saya nih Yang sudah nyampe ke rumah ya Mesinnya Lihat disini ya Ini batas airnya segini ya Batas airnya nih ya Ini segini ya Batas airnya Jadi setengah jengkallah Ya Setengah jengkal ke bawah Setengah jengkal ke bawah ya Batas airnya ya Setengah jengkal Misalkan sejengkal segini ya Setengah segini Nah berarti setengah jengkalnya berarti segini ya Setengah jengkal Itu batas air Nanti posisinya ya Untuk S nya Diberdirikan saja Ya diberdirikan Ini kan berhubung Menurut saya ini S nya kurang ya Menurut saya ini ya Kurang Karena memang saya harus membuatnya banyak jadi saya nggak sempat ya untuk membuat S banyak tapi ya ini juga sudah cukup lah ya sudah kelihatan ya setengah jengkal ya penonton ya buat para pemesan mesin saya nih yang udah nyampe ke rumah ya setengah jengkal ya seperti itu ya nah jadi hasilnya seperti ini dalam jangka waktu 2,5 jam seperti itu minusnya ini sampai minus 20 saya sudah merakit ya sudah merakit untuk istilahnya pemesan saya ya untuk pemesan saya sebentar untuk pemesan saya yang sekarang ini nanti nih punya Bapak Fattoni nih Bapak Fattoni memesannya untuk membekukan S yang ukuran tingginya 33 cm Bapak Fattoni ya khusus untuk Bapak Fattoni ya 33 cm dan ketebalannya 14 cm ketebalannya itu eh untuk untuk harganya lebih tinggi lagi ya untuk harganya ya kalau ini harga standar ini harga standar itu yang bisa beku untuk membekukan S ukuran satu kilo satu kilo ke bawah ya harga standar ukuran satu kilo ke bawah itu harganya sekian ya sudah ini mah ini yang paling laris sebetulnya ya yang paling laris cuman Bapak Fattoni karena dia mengejar target mungkin ya mengejar target untuk membekukan S seperti itu tingginya 33 cm dan ketebalannya 14 cm itu mungkin Bapak Fattoni lagi mengejar target jadi Bapak Fattoni sudah siap biayanya untuk untuk biaya sekian sudah siap ya Nah jadi untuk Bapak Fattoni nanti Bapak Fattoni dilihat aja nanti ya untuk perkembangannya ini saya membuatkan yang yang pesan pemesan pertama dulu ya pemesan yang lebih awal dulu gitu kan jadi istilahnya yang penting kita konsekuen ya istilahnya ke mana nih pemesan yang lebih dulu berarti itu yang lebih yang saya harus saya kerjakan jadi mohon maaf untuk bapak Fattoni jangan jangan ingin jangan dengan buru-buru dulu ya gitu kan ya mohon dimalam aja lah mohon dimalam aja pokoknya intinya nanti secepatnya soalnya saya saya bikinkan ya untuk Bapak Fattoni saya buatkan untuk rangkanya sih untuk rangkanya sudah saya buatkan di sini ya untuk rangkanya buat Bapak Fattoni dan desainan boxnya juga sudah saya buatkan dalamnya seperti apa gitu kan untuk Bapak Fattoni dalamnya seperti apa dan untuk pemesannya lainnya ya sama boxnya sudah saya desain semua dan tinggal menunggu itu rangkanya aja nih ya rangkanya soalnya menunggu chatnya itu bisa nyampe satu hari ya chat ringnya itu bisa nyampe satu hari kalau kita buru-buru nantinya nanti hasil saya tanya jelek ya nantinya pada luntur isinya kepegang-pegang gitu ya jadi saya pengen itu dalam pengecatannya chatnya udah isinya kering banget gitu kan jadi bisa dipasang box seperti itu saya lamanya itu nunggu chatnya kering doang sebetulnya pemesan yang lain sudah saya siapkan untuk rangkanya untuk Bapak Fattoni ya ntar dulu saya saya cek dulu ya untuk siapa saja yang memesan mesin saya Bapak Fattoni Bapak Fattoni dan Bapak Deki ya Bapak Deki Bapak Deki kemungkinan saya barangkan ya untuk ininya ya untuk pengirimannya karena punya Bapak Deki juga sudah sudah siap sudah ready ya ini punya Bapak Basirudin dan punya Bapak Basirudin ya dan punya Bapak Birali Birali untuk memesannya dua unit ya Birali di toli toli dua unit dua unit ya saya punya Bapak Birali ya dan untuk untuk DP nya ataupun ya harganya sudah di transfer ya seperti itu Bapak Birali Halo Bapak Birali ya sabar ya Bapak Birali ya pokoknya intinya cecepatnya saya buatkan langsung gitu ya soalnya untuk desain neboknya semua sudah saya buatkan tinggal nunggu nunggu kering ininya dulu nih rangka bawah nih nih rangka yang warna merah nih ya itu saya harus menunggu kering dulu soalnya kalau belum kering belum bisa dipasang ya takutnya luntur seperti itu Bapak Birali ya dan Bapak Fatoni ya Bapak Fatoni untuk memesannya outdoornya di sini bener dan panel boxnya Bapak Fatoni yang ada di depan sana ya ujung sana jadi berlawan arah dengan ini untuk Bapak Fatoni dan untuk Bapak Fadila Halo Bapak Fadila santai ya Bapak Fadila ya pokoknya Bapak Fadila rencana saya mau kirim hari Jumat ya rencana hari Jumat untuk Bapak Fadila dan untuk siapa lagi nih ya satu dua tiga empat lima enam ya jadi enam unit lagi ya enam unit lagi seperti itu ya pokoknya intinya dalam waktu minggu ini semua barang bisa terkirim ya seperti itu sayang lama cuman ini doang nih nunggu ceknya kering doang itu doang yang lama kalau masalah desainan box sih saya istilahnya apa ya bisa mengerjakan di malam hari ya karena ini juga sama saya desainan box ini makanya saya cepat mendesainan ya cepat membuatnya karena saya kenapa coba ya karena saya membuatnya siang dan malam gitu kan untuk membuatkan desainan box itu dalamannya itu siang dan malam jadi makanya cepatkan ya cuman ini satu doang kendala saya itu mengeringkan chatnya lama gitu kan bisa sampai satu hari bahkan bisa sampai satu hari setengah seperti itu ya itu lama nunggunya seperti itu kalau boxnya sudah ready semua di dalam sudah ada semua di sini nih di dalam instalasi ini ya di dalam merole ini ya sudah ready semua tinggal menunggu ceknya kering aja seperti itu ya karena banyak sekali ada enam unit ya buat para penontonnya nah sekarang udah jam 11 ya dua jam setengah ya kan dua jam setengah ya itu dua jam setengah itu segini ya untuk hasilnya nah sekarang oke ini kan kurang nih kita bisa tambah lagi nih airnya nggak apa-apa ya nih saya mau tambah lagi airnya ya saya tambah ini saya tambah air garam nih ya saya tambah garam nggak apa-apa ditambah seperti ini aja walaupun masih dipakai gitu ya masih ada masih ada esnya tapi nggak apa-apa kita jemputin aja air garam seperti ini nah seperti itu ya nggak usah ragu-ragu kita ngasih air garam ya nggak usah ragu-ragu seperti ini nggak apa-apa ntar juga dia dingin sendiri dingin lagi seperti awal dinginnya ya jadi untuk penambahan air masih kurang juga ini ya pokoknya ini kan kehabisan air garamnya saya pokoknya intinya untuk mengisi ini kita sesuaikan dengan es yang kita masukkan ya untuk para pemesan punya saya mesin saya ya untuk para pemesan mesin saya bapak-bapak ataupun ibu-ibu akang-akang ya akang-akang om-om ya ya jadi seperti itu ini es tingginya segini nah kita kasih air berarti segini ya lebih dari seginilah kasih airnya kalau misalkan kurang airnya segini misalkan nanti yang disini kesini putih hasilnya dan yang disini keatasnya dia beku-beku tapi nggak putih seperti itu hasilnya dan takaran garamnya pun jangan sampai kurang ya seperti itu ya jangan sampai kurang kalau misalkan takaran garamnya kurang nanti hasil esnya ya nih saya kasih tahu lagi untuk para pemesan kalau takaran garamnya kurang nanti hasil akhirnya dia beku semua beku tetapi bekunya tidak putih ya nggak putih seperti itu tapi kalau takaran garamnya sudah mencukupi dia beku dan hasilnya pun warnanya putih ya hasilnya itu kan warnanya putih seperti itu ya bedanya seperti itu ya itu jadi untuk besok saya kirim untuk punya Bapak 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 Deki dan Bapak Basirudin ya Basirudin untuk besok ya Bapak Deki dan Bapak Basirudin Oke ya sebentar saya cek dulu Bapak Basirudin dimana nih alamatnya untuk Bapak Basirudin alamatnya di Batubara ya Halo Bapak Basirudin ya alamatnya di Batubara maka nanti estimasi ongkos kirimnya yang saya sebutkan sudah saya sebutkan ya semasi ongkos kirimnya ya tetapi nanti ini mesin setelah di packing ya setelah di packing nanti di ekspedisi akan ditimbang lagi yang mudah-mudahan kurang dari yang saya ucapkan dan kalaupun lebih sedikit dari yang saya ucapkan itu mohon dimaklum ya karena kan bahan kayu itu kan terkadang ada yang enteng ada yang berat ya untuk Bapak Basirudin takutnya nanti ketanyakan USD masinya segini untuk ongkos kirimnya ternyata hasilnya segini ya itu kan saya akan tergantung dari sananya ya takutnya seperti itu tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang komplain masalah ongkos kirim alhamdulillah ya semuanya pada ngerti Alhamdulillah untuk pembesan saya semuanya pada ngerti jadi bahan kayu itu bahan papan itu ya ada yang enteng intinya ya ada yang enteng ada yang berat nanti kan disana ditimbang lagi seperti itu saya juga mengusahakan supaya ongkos kirimnya ringan ya mengusahakan makanya saya kasih harga sekian sebetulnya saya kasih harga sekian itu saya sedikit untuk sedikit membantu untuk ongkos kirimnya gitu maksudnya sebetulnya seperti itu itu sebetulnya seperti itu ya membantu ongkos kirimnya buat pemanasan saya jadi memang saya akan ini saya membantu penonton ya membantu siapa yang membutuhkan seperti ini yang ingin dibuatkan ya saya buatkan gitu kan gitu saya bukan jualan ya bukan jualan tetapi hanya membantu itu kan jadi saling mengerti saja ya masalah ongkos kirimnya takutnya takutnya wih mahal ongkos kirimnya ya gimana ya kan dari sananya mahal ekspedisinya dan nantinya pun kan ada setelah dikirim kespedisi dan timbang nanti kan ada laporan ke nomor HPnya si pemasan ini ya nomor HPnya berapa nanti ongkos kirimnya berapa kan kelihatan kan jadi bukan mahal dari saya ya tergantung bahan kayunya dan tergantung bahan packingnya lah intinya seperti itu ya Oke ini sudah sudah dua jam setengah ya dua jam setengah hasilnya seperti ini dan kalau sudah tiga jam itu hasilnya sudah matang ya kita lihat lagi seperti ini ya ya dua jam setengah ya lihat di sini dua jam setengah disini ya seperti itu ini dua jam setengah ini lihat tuh di ujung satu ini sebetulnya kurang garam ya kayak kurang garamnya kurang seperti itu ya tuh lihat di sini ya Oh ya seperti ini ya tuh jadi kita kalau kita balik seperti ini sepertinya kalau kita balik yang ini nanti dia akan putih lagi semuanya jadi seperti ini nah seperti itu ya hasil dua jam setengah belum sampai tiga jam loh ya ini ya buat bapak-bapak serudin ya seperti itu ya Alhamdulillah ya untuk istilahnya Alhamdulillah sekarang-sekarang ini saya banyak peningkatan banyak peningkatan untuk masalah peningkatan suhunya ya jadi untuk meningkatkan suhu yang ada di sini kita tutup dulu aja ya untuk meningkatkan suhu yang ada di sini saya Alhamdulillah lebih sekarang-sekarang ini lebih tinggi lagi bisa mendapatkan suhunya ya minusnya lebih tinggi lagi tetapi tetap ya tetap tetap saja ya untuk nanti untuk jananya ini saya setting minus 20 ya untuk matinya ya outdoor ini saya setting minus 20 kenapa saya setting minus 20 karena ini kalau lebih dari minus 20 ini air nih dalamannya akan membeku ya walaupun kadar garamnya banyak-banyak kadar garamnya tinggi tetapi ini air lah kalau di minus 20 airnya akan membeku ikut membeku jadi untuk pendinginannya takutnya nanti kurang ya seperti itu bukan kurang sih nanti semburan airnya nanti malah kurang semburan airnya Kenapa kurang karena bawahnya itu membeku ya bawah epapnya itu ya di bawah platnya itu dia membeku itu makanya di minus 20 saya matikan outdoornya ya di minus 20 sebetulnya ini lebih dari minus 20 sebetulnya di mesin nih lebih dari minus 20 mencapainya ya capainya mencapainya cuma mau gimana lagi ya takutnya daripada nantinya istilahnya membeku di bawahnya akhirnya ya udah di minus 20 saya matikan aja outdoornya ya jadi ini secara otomatis minus 20 intinya sudah otomatis mati ya seperti itu Oke terima kasih mudah-mudahan Oh ya kalau ada yang mau memesan lagi silahkan ya dihubungi di nomor saya nomor ini 0877 1065353 alamat saya di Serang Banten ya jadi kalau ada yang memesan ya silahkan kalau ada yang mau dibantu lah bukan memesan ya kalau ada yang mau dibantu membutuhkan mesin kayak gini seperti ini ya silahkan saja nah hubungi nomor saya ya seperti itu kalau ya berminat ya nggak papa itu kan saya saya kerjain lah langsung gitu kan seperti itu Oke mungkin sampai disini saja salam dari channel Serang Banten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh